. Esra Walian tampil apik dalam 3 pertandingan terakhirnya bersama Persib di Liga 1 2023-2024. Ia terlibat dalam setiap gol Persib di Laga melawan Persija Jakarta dengan umpan kuncinya, melawan Persikabo 1973 dengan golnya, dan terakhir melawan Bayangkara FC dengan asisnya. Padahal ia masuk sebagai pemain pengganti di 3 laga tersebut. Esra Walian dinilai punya efektivitas permainan yang lebih baik saat masuk sebagai pemain pengganti daripada ketika ia menjadi starting. Dalam 12 pertandingan yang dilaluinya musim ini, ia menjadi starter di 5 pertandingan dan 7 kali masuk dari bangku cadangan. Bagi pemain kelahiran Belanda ini, sebagai pemain ia tentu ingin menjadi starter dalam setiap pertandingan. Namun pelatih lebih tahu yang terbaik untuk tim. Walian siap membantu tim kapanpun ia dibutuhkan, ia tahu bagaimana pentingnya 30 menit akhir untuk memberikan penyesuaian atau perubahan demi memenangkan laga. Tentunya saya ingin menjadi starter, tapi selama saya bisa membantu tim, saya berbicara dengan kaki saya. Terpenting memang di 30 menit terakhir, karena itu adalah peran yang penting, karena bisa mengubah permainan. Jadi itu tidak masalah, kata Walian. Walian kini menjadi versi terbaik meskipun kerap masuk dari bangku cadangan. Bojan Hodak bisa menempatkan dirinya di posisi yang tepat guna memberi perubahan. Jika melihat statistik daripada musim lalu, ia merasa performanya sekarang lebih baik. Pemain jebolan Jong Ajax ini sudah mencetak 2 gol dan 1 asis dari 12 pertandingan. Sedangkan musim lalu ia hanya bisa mencetak 1 gol dari 22 penampilan. Jika melihat statistik, iya, saya merasa berada dalam kondisi yang bagus, saya juga bekerja dengan keras di luar lapangan, di gym dan lainnya. Saya bangga sekali main untuk Persib dan bangga sekali bisa bantu tim, dan aku akan selalu kerja keras, paparnya. Terima kasih telah menonton! Nah terjawab kenapa striker Persib David Dasilva Ciro Alvis ditangani khusus asisten pelatih Goran Paulik? Lalu siapa Goran Paulik yang berani menangani striker Persib sekaliber David Dasilva dan Ciro Alvis? Bojan Hodak sengaja merekrut Goran Paulik menjadi asisten pelatih Persib. Bagi Bojan Hodak Goran Paulik bukan orang baru karena mereka pernah bekerja sama di Johor Darul Tahsin II, Malaysia. Di Persib Bandung, Goran Paulik memiliki tugas membantu lini penyerangan Persib. Dengan demikian striker Persib David Dasilva Ciro Alvis ditangani khusus asisten pelatih Goran Paulik. Sebagai asisten pelatih, profil asisten pelatih Persib Goran Paulik pernah melatih tim Nas Kuwait. Goran Paulik akan membantu pelatih Persib Bojan Hodak mengasah lini depan Persib. Sebagai pemain, dia adalah seorang striker dan menjadi top scorer di Singapura dan Hong Kong, kata Bojan Hodak lagi. Bojan Hodak mempunyai harapan besar kepada Goran Paulik, terutama untuk membantu lini penyerangan. Pengalamannya sebagai pemain menyerang akan membantu tim terutama dari kemampuan individual, ujarnya. Terkadang kami harus bekerja ekstra untuk membuat perbedaan, kata Bojan Hodak. Dengan kehadiran Goran Paulik, maka Bojan Hodak akan sangat terbantu. Karena Goran Paulik akan membantu Bojan Hodak soal taktik pertandingan. Bergabungnya Goran Paulik ke Persib karena rekomendasi Bojan Hodak. Bagi Bojan Hodak sosok Goran Paulik bukan orang baru karena mereka pernah bekerja sama di Johor Darul Tahsin II, Malaysia. Pengalaman Goran Paulik juga bagus. Dia pernah melatih tim nasional Hong Kong dan Kuwait. Saat ini Bojan Hodak memiliki dua asisten pelatih fisik Yaya Sunaria dan Miro Petrik. Goran Paulik sudah bergabung dengan latihan Persib di Stadion Gelora Bandung Luatan Api, Kota Bandung, selasa tanggal 26 September tahun 2023. Terima kasih telah menonton!